Meski beberapa hari ini, Kota Tarakan sempat digujur hujan, namun kebijakan pendistribusian air bersih secara bergilir dari PDAM Tirta Alam Kota Tarakan tetap dilakukan. Hal ini tak lepas karena kondisi embung binalatung saat ini masih mengalami krisis air baku. Direktur PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Iwan Setiawan mengatakan, saat ini wilayah yang dilayani oleh embung binalatung, pendistribusian airnya masih dilakukan secara bergilir. Karena air baku yang tersedia di embung tersebut masih belum cukup untuk pendistribusian normal seperti sebelumnya. Ada pun air baku yang berada di embung binalatung, didistribusikan ke sejumlah daerah di Kota Tarakan seperti Kelurahan Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, Lingkas Ujung dan sebagian daerah selumit pantai. Iwan Setiawan menjelaskan, penyebab air di embung binalatung cepat habis karena fungsinya sebagai penampung tadahan hujan tidak memiliki sungai, sehingga jika tidak ada hujan dalam waktu seminggu, embung akan kering. Berbeda dengan embung lainnya seperti embung persemayan dan embung bengawan, di mana kedua embung tersebut masih terhubung dengan sungai yang ada di sekitarnya. Ketika terjadi penurunan jumlah air baku di embung, untuk mengatasinya tinggal membuka pintu dari sungai. Ada pun untuk mengatasi ketersediaan air baku di embung binalatung, pihaknya hanya mengaliri air baku dari sungai Indulung, di mana saat ini pipanisasi untuk pendistribusian air baku tersebut tinggal 30 meter lagi sampai diembung ke binalatung. Artinya turun 75 persen, sekitar 75 persen lah turunnya. Nah ini yang 25 persen ini mau dapat kita gilir. Nah yang paling parah itu ya Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, Lingkas Ujung, sebagian beringin. Nah itu yang dilayani oleh Ipah Kampung 1. Tapi kalau yang lain aman, yang Ipah dari persemayan, Juwata itu aman. Juwata dari komadaman, yang lewat persemayan tidak ada. Jadi harus nunggu hujan baru bisa beroperasi lagi? Iya, tunggu embungnya penuh. Embungnya penuh kan hujan. Tidak tunggu hujan, tapi kalau hujan cuma basah aja kan percuma. Itu paling gampang itu kalau lihat tahan itu embung bisa penuh apa enggak, kalau ada banjir. Berarti curah hujan tinggi. Iya kan? Jan Nuryansyah melaporkan.